Halo teman-teman media, semuanya selamat sore. Perkenalkan, saya Ari Raham, berperan sebagai Gus Afif di serial Bidadai Rumah Tabeni. Dan karakter Gus Afif ini, dia adalah seseorang... Halo teman-teman media. Cek, cek. Cek, cek. Halo teman-teman media, semuanya selamat sore. Perkenalkan, saya Ari Raham, berperan sebagai Gus Afif di serial Bidadai Rumah Tabeni. Dan karakter Gus Afif ini, dia adalah seseorang yang berwibawa, dermawan, dan juga relikius. Tapi dia juga bisa kadang-kadang impulsif. Tapi karena disini ada jatuh ting tahun, semakin bertambah tahunnya, justru dia semakin dewasa juga simaknya. Begitu saja. Lanjut, langsung silakan. Lanjut. Hai semuanya, aku Vladimir Rama. Di sini aku sebagai Yoyo, atau Raden Hario-Karloto. Untuk ngejelasin karakter aku sendiri itu bisa dibilang, simpelnya kebalikannya Gus Afif ya. Pokoknya di sini Yoyo cukup dibilang kalau misalnya dia baik itu dia baik banget, tapi sekali ya jahat, aduh. Minta ampun deh jahatnya. Nanti bisa dilihat dari episode selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya sebagai Anton. Maaf, nama saya Tukurian. Saya sebagai Anton. Saya ini adalah anaknya, anak tunggalnya Mama Rosida. Dan awalnya Anton ini sebenarnya anak yang baik, terus karena suatu kejadian menjadi anak yang mungkin anak gaul, anak nakal. Terus karena ketemu dengan Aina, dia berubah menjadi baik dan mendekatkan diri kepada agama. Mungkin sekian ga mungkin kita sepulir semua ya. Jangan, jangan, jangan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dilanjutkan. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Zoe Bruce Jackson. Saya di sini berperanasi sebagai Aina Mardeya. Karakter Aina di sini yang pasti perempuan yang sangat solehah ya. Nyaris sempurna, sangat penyabar. Terus kalau di episode-episode awal, bisa dilihatin kalau sebenarnya Aina ini sedikit lugu. Tapi seiring berjalannya waktu, dengan jumpingnya tahun, kita bisa lihat karakternya Aina bisa berkembang dan semakin dewasa dan semakin strong. Terima kasih. Halo semuanya, nama aku Amara Sofi, berperan sebagai Arifah. Mungkin di episode 1 belum kelihatan teasernya. Dia itu anaknya Pak D dan Bu D, dan sifatnya Inggris Iri, Denki, Kak Aina. Terima kasih. Halo semuanya, aku Aisyah Akilah. Di sini aku berperan sebagai Atika. Atika itu sepupunya Aina. Atika itu sayang banget sama Aina dan selalu ada di samping Aina apapun itu keadanya. Dan aku saudaranya Arifah. Hai Arifah. Halo semuanya. Halo. Hai. Hai. Aku Bu Asar Tiga, ceilat aku. Di sini aku berperan sebagai Rohmatun. Rohmatun ini sahabatnya Aina. Ya, sama Kodimat. Rohmatun juga suka ceplos-ceplos. Tapi dia sayang banget sama Aina. I love you, Aina. I love you too. Ow. Halo. Oke. Halo semuanya, aku Zenia Zain. Di sini aku berperan sebagai Yasmin. Yasmin ini karakternya dia Anggun, berkelas. Dan dia ini ceritanya anak konglomerat. Dia teman dari Gus Afif dan Mas Bahia. Masya, mas. Masya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kampauzi. Gimana puasanya teman-teman? Ya, Alhamdulillah. Saya di sini berperan sebagai Kiai Sobron, bukan sebagai rocker. Dan subhanallah ini keren banget dia dapet perannya kayak gini jadi orang lain. Wah, asik banget. Kiai Sobron itu orang yang sangat punya perhatian terhadap santri-santrinya. Dan dia merasa punya tanggung jawab terhadap perkembangan pesantrinya maupun anak santri-santrinya. Apalagi sama anak-anaknya. Dia seorang family man. Dan dia gitu ya. Dia ikut di dalam drama ini luar biasa. Nanti nonton aja ya. Terima kasih. Halo teman-teman semua. Saya Fati Undro. Berperan sebagai Bahir. Saya adalah sahabatnya Gus Afif. Dari kecil. Dari kecil sudah tumbuh bersama-bersama Gus Afif dan juga keluarganya. Jadi, deket banget sama Gus Afif dan keluarganya. Sisanya nonton aja lah. Nanti tanggal 31 Maret. Di video! Silahkan dilanjutkan lagi. Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Saya Endita. Saya disini berperan sebagai Nyai. Istrinya Kiai Sobron. Dia adalah seorang ibu dan istri yang penuh belas kasih terhadap keluarganya, anak-anaknya, dan juga seluruh anak-anak pesantren lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam. Halo, saya Ola Ramlan. Disini saya berperan menjadi Ibu Rosida. Kebetulan janda anak satu. Ya, mirip-mirip ya sama aslinya gitu ya. Janda tapi anaknya tiga ya aslinya. Tapi ini anaknya satu. Anak saya namanya Anton Rian. Yang ingin saya jodohkan bersama Aina. Tapi ya kisah selanjutnya nanti kita tonton aja langsung. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Silahkan lanjut lagi. Assalamualaikum Wr. Wb. Saya Adi Mas Aditya berperan sebagai Ustadz Yusuf. Singkat aja disini Ustadz Yusuf sebagai adik ipar dari Yayi Sobron. Dan dia juga seorang Ustadz yang sering berdakwah. Nanti kelanjutannya bagaimana hubungannya dengan Aina bisa disaksikan di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Saya Sindy Fadika Sari. Saya berperan sebagai isti komah ibunda dari Aina. Yang di scene awal sudah dead. Tapi hubungan antara ibunda isti komah dan Aina ini emang sangat personal dan dekat banget. Dan isti komah yang membekali Aina bukan dengan fasilitas dan materi ya. Tapi dengan didikan agama yang kuat. Dan juga dia adalah orang yang berperan penting untuk membentuk Aina yang kuat dan mandiri. Love you Aina. Love you Ibu. Terima kasih. Silahkan Mas Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Dirmawan disini sebagai sutradara bidadari bermata bening. Kesambutan yang luar biasa. Oke saya pertanyaan pertama ke Mas Farid dulu deh. Komentarnya dan juga reviewnya luar biasa. Sebagai sutradara, meyakinkan diri untuk menjalankan ekspektasi orang itu seperti apa sih Kamu? Pertama-tama memang tadinya sih gak yakin ya sama diri sendiri buat menarik ini. Karena akhirnya ditenangin, diajak ngobrol sama ibu produser, partner juga, ibu saya juga, Mbak Dimin Musa. Akhirnya bisa untuk menjalankan ini semua tanpa ada hambatan sedikit pun dan semuanya berjalan dengan baik dan manca. Dek-dekannya sejauh apa sih Kamu? Dek-dekannya sampai sekarang masih. Masih? Sampai tadi nonton juga masih di sebelah Mbak Dian. Mbak Dian dan jika ada Mbak Dian juga, jangan dek-dekan, gak mau masih dek-dekan sampai sekarang. Tapi begitu mendapatkan sambutan tadi, begitu disebutkan sebagai sutradara, wuuuh. Berarti agak sedikit lebih lega lah ya. Agak-luga. Agak-luga juga. Saya ke Ari deh, ini juga tadi melihat adalah sebagai perannya kan sebagai Gusafim. Ini juga merupakan peran yang orang udah melihatnya bikin penasaran seperti apa sih nanti barengan sama Ainanya gitu. Tapi kalau saya pengen tanyanya bukan sebagai Gusafim ya, tapi sebagai Ari-nya sendiri aja. Kalau boleh ditanya, mesegenya apa sih sebenarnya yang bisa disampaikan dari seorang Ari tapi memerangkan sebagai Gusafim? Mesegenya adalah ini sih, takdir itu tidak bisa dihindari mau sejauh apapun seseorang yang mengubahnya. Itu sih. That's it. So simple as that. Wah. Keren. Kalau nasib, masih bisa diubah? Nasib mungkin masih bisa, tapi takdir mungkin tidak bisa. Sejauh apa? Takdir sudah ditulis sama yang maha kuasa ya. Kalau nasib, kita masih bisa membahas itu. Ah. Nah, siapa jawabannya? Luar biasa ya? Saya Kak Aina. Ke Zoe. Zoe Abbas Jackson. Ini tadi juga ada ngobrol foto beberapa bulan yang lalu bertemu dengan Kak Abieh sendiri. Ada rencana untuk dituarkan menjadi video original dan sekarang Alhamdulillah menjadi kenyataan. Dan Zoe memerankan sebagai Aina gitu ya. Banyak pembaca yang jatuh hati langsung dengan karakternya Aina. Sejauh apa harus menggali sampai akhirnya bisa memerankan paling tidak mendekati ekspektasi orang waktu membaca novelnya. Karena kan bermain dengan theater of mind. Sekarang dipersonifikasikan. Pastinya sih buat aku pribadi gak gampang ya. Ini mungkin sepanjang karir aku ini salah satu karakter yang menurut aku paling susah. Dan jujur aku ambil project ini pun aku gak sekali dua kali mikirnya pasti. Karena ini based on novel yang begitu legend ya. Dan itu semua kebantu sama Kak Farid. Semua berkat Kak Farid. Bagaimana cara dibantunya sampai akhirnya bisa mendapatkan itu? Motivasi sih. Bener-bener membimbing kita dari awal ya kan Ri? Ya betul. Membimbing kita. Kata-kata motivasinya. Yang Kak Farid tuh ngerti banget dengan nervousnya aku setiap hari. Shooting aja tuh belum. Dan selama reading pun aku udah nervous banget. Tapi Kak Farid tuh yang selalu kayak words of affirmation tuh kayak. Kamu bisa. Pasti bisa. Gak mungkin gak bisa. Kamu keren. Dari luar terus kemudian afirmasi diri sendiri menjadi realita. Menjadi kenyataan. Kita berduapun itu ya. Sempet nanya-nanya ke guru ngaji kita. Bagaimana kehidupan orang di pesantren gitu. Santri dan Yusantriwati gitu. Supaya kita bisa. Oh reset. Bener-bener reset langsung nanya gitu. Oh oke. Dan bisa lebih dapat feelnya gitu. Karena kita shooting di pesantren beneran gitu kan. Di sini suka bumi. Iya. Saya izin untuk menuju ke Kang Ekang Fauzi. Abah. Iya. Abah. Karena kalau dipanggil lo nanti saya gimana ya. Iya. Abah. Abah. Saya panggil abah. Abah. Biar keren karakternya. Iya. Abah. Izin saya panggil abah. Biar kalian alin. Iya. Karena 80-an saya ngikutin. Either pakai denim jacket yang dipotong. Atau pakai jaket kulit yang warna hitam. Wah ketawa nomornya juga. Saya ingat. Saya ikutan. Masih kecil kayaknya. Iya. Mau pelajari musik lah pokoknya mau pelajari musik. Nah ini juga nih. Nah ini juga sama-sama dari dunia musik nih. Kita YS 90-an main musik juga. Iya siap. Bertemu di industri ini sudah dari tahun itu. Jadi hampir tiga dekade itu memang sudah eksis di dalam dunia ini. Bertemu dengan generasi mudanya. The now generation dan juga the millennials, millennials generasi gini. Apa sih yang didapatkan dari mereka untuk seorang ikan kropausi? Kalau mereka pasti mendapatkan ilmu dan pengalaman dari Abah. Tapi Abah dapat apa dari mereka? Mereka ini kayaknya cerdas-cerdas semua ya. Maksudnya millennial sekarang emang banyak yang membuat mereka menjadi orang yang tumbuh lebih cepat lagi. Lebih dewasa lagi. Lebih compact lagi di dalam kehidupannya. Jadi aku menurut mereka justru banyak belajar juga dari teman-teman. Saya bergaul nih. Kalau di lapak ini kita bergaul kayaknya. Tidur bareng, makan bareng apa semua. Pokoknya bercanda juga. Jadi ya karena emang aku merasa mereka itu justru ya yang membuat apa ya inti dari cerita ini gitu loh. Ini is about future. Masa depan gitu kan. Jadi memang ya apa yang pengalaman-pengalaman yang aku punya pasti ya dengan mudah aku kasih sama teman-teman itu. Tapi peran ini, ini luar biasa. Ini emang yang saya idam-idamkan sejak itu Kang Farid. Makasih. Walaupun lebih mudah, gue panggilnya Kang Farid. Karena sama-sama orang Jerman kita. Luar biasa ya. Dia percaya sama saya. Saya bilang, wah lu kok? Dekat. Gue bilang, gue kan begini gitu. Jadi gue hancur gitu. Tapi ya Alhamdulillah ya maksudnya. Karena dengan punya apa ya, visi dan bagaimana manusia juga tuh kan pasti akan berubah ke jalan yang lebih baik. Itu saya memang punya keinginan untuk ke situ. Dan tokoh ini luar biasa. Karena dia punya pesantren. Yang udah berpuluhan tahun. Dimana banyak kehidupan di situ. Yang dia didik. Dan anak ini, anak-anaknya jadi tumbuh. Dan tumbuh. Saring berinteraksi. Saring mempunyai permasalahan. Dan dia selalu ikut. Banyaknya kiai ikut jodoh-jodohin juga gitu kan ya. Karena mungkin dia ngerasa ya ada tanggung jawabnya dia juga di situ. Bagian daripada dia belajarin agama. Dia juga bagian sebagai orang tuanya juga di situ. Ini yang benar-benar jadi aku ngerasa agama ini, Islam ini masuk ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebagai seorang kiai itu sebenarnya ya bisa seperti itu gitu. Semogaan bisa dinikmatin sama teman-teman semua di situ. Betul, selalu ada ruang untuk menjadi lebih baik. Selalu ada ruang untuk menjadi lebih baik. Ini dramanya luar biasa ini pokoknya. Iya teman-teman yang saya bilang tadi kan. Jadi pertama kali aja opening sini saya denger di belakang udah. Nah, berarti kena tuh. Terus saya denger ke belakang lagi dia. Tisyo dong. Iya juga. Cuman gengsi aja. Nahan terus, nahan terus. Oke, saya kasih kesempatan untuk teman-teman untuk mau bertanya kepada cast members kita atau kepada sutradara juga boleh silahkan. Siapa tau jika ada yang mau bertanya, saya kasih kesempatannya dulu. Karena waktunya kita ini gak terlalu panjang. Mengingat kita kan juga masih menjalankan ibadah puasa ya. Injala semuanya lancar. Nah, jadi nanti supaya kita bisa menjalankan ibadah puasa ya. Oke, untuk proses casting sendiri, kami dari saya dan dari teman-teman. Jadi juga mencari kira-kira siapa yang cocok untuk memerangkan di karakternya masing-masing, tokohnya masing-masing. Semua ini kita memang butuh proses yang lumayan cukup lama. kurang lebih hampir satu setengah bulan untuk proses castingnya sendiri. Jadi ada beberapa kali kita bongkar pasang, yang cocok yang mana, yang cocok mana. Akhirnya dengan keteritian kita, dengan kesabaran kita, dan antusias kita akhirnya, semua di sini, teman-teman di sini akhirnya yang kepilih. Oke, terima kasih, Sari. Pertanyaannya adalah bagaimana persiapan aku dan Zoe untuk menangani karakter di sini, kan? Jadi, tadi yang sempat dibilang, itu bukan riset langsung di pondok, tapi kita dikasih workshop sama PH, sekitar 4 hari, 5 hari ya buat ngaji? Seminggu, seminggu buat ngaji, seminggu untuk silat, dan sekitar 3 minggu in total buat readingnya. Iya, 3 minggu lah sama readingnya segala macem gitu ya. Dan, apa namanya, kami berdua menanyakan kepada guru yang ngajarin kita kan, apa namanya, gimana sih kehidupan anak-anak santriwati dan juga santri di pesantren gitu, supaya kami tahu gitu, apa yang mereka lakukan di sana, kebiasaan mereka, dan juga mungkin slang-slang mereka di sana gitu, kayak mereka menggunakan bahasa Arab nggak di sana gitu, kayak wa iya, apa segala macem gitu kan, dan kami berdua mencoba untuk men-adjust itulah, untuk menambahkan sedikit penghubung karakter-karakter masing-masing gitu. Gitu. Iya, dan untuk proses ngajinya sih, alhamdulillah kita dikasih ya workshop ngaji, dan pastinya nggak gampang ya melewati proses yang cukup overwillingnya hari ya. Iya, betul, karena murotel ya nadanya. Iya, karena nadanya nggak bisa sembarangan gitu loh, dan juga untuk selama shootingnya sih, kita lebih banyakin latihan ya, kita hindarin untuk beberapa kali take, karena takutnya udah beda lagi feel-nya, jadi kita, makanya kita lebih banyakin workshop, terus pas udah nyampe set, kita lebih banyak latihan gitu, biar mati cooking. Iya, begitu, karena kalau udah sampai set, udah di setup nih semuanya gitu, kadang ya kebawahnya dosa sananya gitu, juga tiba-tiba langsung klik gitu. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih. Oke, ini ada satu sebenarnya, kalau untuk belan ini, Yoyo ini kan juga merupakan salah satu karakter yang penting ya di novelnya ini nih, karena orang banyak yang mengomentari tuh, Gus, Afif, terus kemudian, Ai sama Yoyo. Banyak yang diomongin sama orang juga. Kalau ditanya, kita lanjutkan lagi, pendalaman karakternya sejauh apa sih sebenarnya? Beneran, ini Yoyo salah satu karakter yang paling sering dibicarakan sama orang, karena... Oke, kalau untuk Yoyo, jujur sebelum-sebelumnya, aku udah pernah mainin peran antagonis, dan aku kira aku udah cukup jahat di peran-peran itu. Kebetulan, paling jahat sebelum judul ini tuh bareng Bang Farid juga. Dan ternyata itu belum ada apa-apa ya, di sini, di sini bener-bener namanya orang jahat, ya ini Radenario Carlotto. Jujur, kena mental, bahkan berkali-kali curhat ke Bang Farid, Bang, gimana ya supaya bisa sejahat itu? Dan akhirnya, karena tiga minggu, proses reading itu, akhirnya kita ketemu titik di mana, nah, itu Yoyo, lu harus segitu. Dan akhirnya, ketanam, dan harus tahan segitu, untuk selama sebulan, dan jujur agak-agak, ngeganggu ya. Ini karakter Yoyo ini, cukup, jadi karakter yang menghantu ya, aku sampai sekarang juga. Tapi, yang pastinya seneng banget, bisa merahmin si karakter Yoyo ini, nanti di episode selanjutnya, kalian bisa lihat, gak sabar menungguin tanggapan kalian, dan yang pastinya, ibu saya, selalu seneng, kalau misalnya ada judul saya yang baru tayang, dan hari ini dia lagi ulang tahun, jadi, jadi aku gak bisa lebih seneng lagi hari ini. Happy birthday mom, love you. Happy birthday! Sehat, panjang umur, bahagia, berkah selalu. Amin.